Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pipi bangun, Pip! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh lupa. Apaan? Saya ingin cecep ini terus mengawasin anak-anak saya. Saya rahasia, aku anak tugas rahasia. Ya, ya. Khusus, khususnya. Nang, Sabri! Sabrina, itu kan dosen baru kita. Ngapain cecep sama bapak itu? Kamu itu sebenarnya sapam kampus apa sapannya Sabrina? Cep nyaman, saya petugas dari tuannya di rumah. Aku duduk dengan Sabri, bapaknya. Gara-gara lo buah gue sama Sabri udah berantahan. Tahu gak lo, ha? Kau tahu siapa gue, benar lo. Mampus lo, mampus. Sakit kan lo? Maka yang jangan cari gara-gara. Sana pun pergi lo. Kamu ini bagaimana sih, Niki? Kan cecep udah gajian waktu dia pinjem dulu sama papa kamu. Kan pas lu ada baca cecep udah habis, berdua di rumah sakit. Kamu ini masih mikirin tukang sayur itu terus? Lalu semua pada punya ide gak? Gimana caranya supaya bokap gue jadi benci banget sama si cecep? Gue punya ide, tapi agak-agak sedikit ekstrim gak apa-apa kan? Tolong, jangan dipakain, nolong. Saya tidak bisa memaafkan kamu, cecep. Saya terpaksa harus melihat kamu. Kenapa orang mau pada jahat tambahin? Kenapa? Kenapa nanti sih? Kenapa sih? Gue telah melakukan hal yang paling memalukan dalam hidup gue. Gue nyesel dong gak sih? Gue malu sama diri gue sendiri. Tuh kan, bener apa yang gue bilang. Kok gue di sana-sara lain sih? Gue malu. Gue malu. Loh berdua sih, pada jahat. Gue kan gak tau kalau wakil anaknya kayak gini. Gue berdua kayak gini. Apa dong ya? Gue HOLIDA Kenapa, Cep? Mak jadi bingung, Cep. Apa... Apa Cep punya kesalahan di tempat kerja, Cep? Jadinya malam-malam begini. Udah pulang. Bapak... Cep, Mak kagok bikin salah. Orang-orang aja yang pada benci sama Cep, Mak. Benci ya mancip? Benci kenapa? Benci ya benci, Mak. Cep, Mak boleh ditas lagi. Kenapa dipecah, Cep? Cep-cep... Cep-cep... Memperkosa dia, Mak. Cep itu memang perkosa. Ya Allah... Ya Allah... Kenapa aja begini terus? Selalu disakitin, Pak. Selalu jadi korban terus. Ayos... Ayos... Enawawukan ka lang at Allah, Ma. Ayos... Terima kasih. 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 Niki gak percaya bang cecep kayak gitu. Niki, Niki. Lo kenapa sih? Kok makin sayang, makin perhatian sama si cecep? Ntar lo ketoran bego, baru tau rasa lo. Kau dunia gimana sih? Kau ada seseorang yang bilang orang itu bego, berarti dirinya lebih bego. Oh, jadi maksud lo, gue tuh lebih bego daripada cecep, gitu ya? Johnny, ha? Johnny. Johnny, berangkat sekolah sana. Ya, ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, ya. Ya, ya, ya. Coba, Papa ingin tahu Apa tanggapan kamu tentang keputusan Papa itu Kenapa Papa lebih pecah sama perempuan itu daripada Bang Cecep? Karena bukti-buktinya sudah jelas, Niki Tapi kenapa, Papa? Perempuan itu langsung kabur gitu aja setelah Bang Cecep dipecat sama Mama Kalau emang dia tersesat di Jakarta Kan di awalnya berlindung sama Bang Cecep Tapi kenapa dia nggak berlindung sama Papa? Kalau emang Papa adil Seharusnya perempuan itu juga Papa curigai Bukan hanya Bang Cecep Ya sudah, kamu sarapan dulu, berangkat sekolah Nanti sore kita bicara lagi, oke? Niki nggak mau makan, Niki nggak lapar Assalamualaikum Waalaikumsalam Lobo! Kemana lagi si Lobo-Lobo? Sudah hampir jam delapan Belum juga ada tak Berbeda dengan si Cecep Belum waktunya Sudah berdiri di depan pos Ya abad si Lobo-Lobo Kenapa, Nam? Kenapa, Nam? Kita kerumoban Cecep, ya, dah Baik, Nam Terima kasih Salaman Sabi Semalam kamu tidur jam berapa, sehingga jam 8 ini baru bangun Sabina kan baru pulang syuting pas malam, capek banget Yaudah Sabina tidur aja, nggak berasa tau-tau udah jam 8 Aduh, Pak, sadis banget sih, silang nih, tutup lagi dong Papa perhatikan, sejak kamu jadi model, hidup kamu tidak teratur Tidur tidak teratur, kuliah juga tidak teratur, kadang kuliah, kadang tidak Kamu juga jadi jauh dengan adik-adik kamu, tidak seperti dulu Ya, mau gimana lagi, Pak, namanya juga kesuksesan kan butuh pengorbanan juga Hah, Papa tidak pernah bangga dengan kesuksesan kamu sebagai model Papa ini lebih bangga dengan kamu yang dulu Papa tuh aneh ya, dimana-mana orang itu tuh bangga, seneng ngeliat anaknya sukses Papa malah kebalikannya Ya sudah, mandi sana Ya, Pak Jangan tidur lagi Pak, Pak, si Cecep udah gak kerja di rumah kita lagi kan Loh, kok kamu tau kalau Cecep sudah tidak kerja di rumah kita lagi Bukannya semalam kamu tidur pulas, baru bangun jam 8 ini Ya, ya, tau aja Maksud kamu, kamu tau dengan sendirinya Enggak, gak gitu, Sabrina tuh pas, Sabrina tuh keluar kamar, terus udah gitu, Sabrina ngeliat Papa lagi berantem sama si Cecep Iya gitu Aneh, biasanya kalau Cecep bikin masalah, kamu paling duluan maju ke depan melabrak Cecep Tadi malam kamu malah sembuhnya Eko banget sih gue Kenapa gue jadi keceplosan sih Baik aah, ibu 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 peli sayur, 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 sayur... Bagaimana lagi sekarang ya Ma? Bang Cecep, kok mau sih jadi dauneng sayur? Bang Cecep gak mau sama orang-orang Emangnya ngapa? Kata Om Ma, kalau kita kerja Ma jangan malu-malu Yang Pan ingin halak, ya Pan? Tapi apa kata orang ntar? Orang-orang Kampung kan udah tau kalau Bang Cecep itu tentara Ya, ya kaga ngapa-ngapa biarin aja dong Soalnya Pan kalau, kalau ntarnya Ma kaga kerja Ma nyantep, emang ntar makan apaan Masa harus makan batu Ya ayam dong ya Ya udah kalah bukunya Ma Baca-baca Ma jangan jauh-jauh, nanti diculik Ya, Ustaz nyaman sekarang, dagang lagi ya 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 udah, Assalamualaikum Assalamualaikum Sayur, sayur Sayur, sayur Boord Aku lobo si Lobo Asal si Borong-Borong Sumatera Utara Bisa bicara dengan Cecep Aduh non Si Cecep sudah tidak dinas di rumah ini lagi Aku juga gak tau lah Kenapa Tuan Ringo memencatnya Eh Bilang ya sama bos lo ya Siapa sih itu namanya? Ringo? Komodo? Oppo? Siapa tuh? Gue gak tau Pokoknya lo bilang sama dia Kalau memang si Cecep terbukti gak bersalah Gue yang bakal balik kesana Gue labrak bos lo Bilang ya Asok kalau gak Enak aja mencet orang sembarangan Gila Gue datengin juga di Tusi Ringo Masa mencet orang sembarangan sih? Heran gue Atau kalau wajib Kalau rumah bapak gue belum direndam? Mampus Laba? 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 Ngapain aja sih kamu? Selamat siang, Yonya Kamu punya temen gak? Buat kerja sini gantiin si Cecep? Temen sih banyaknya Tapi Yang kaya si Cecep itu Sulit dicari Lagian siapa yang mau nyari orang? Kayak si Cecep sih? Orang kerja hanya bikin masalahmu lu gitu? Maksud aku Orang yang punya semangat kerja yang tinggi Seperti si Cecep itu non Yang susah dicari Bang Lobo sebenernya mau cariin satuan baru buat mama Apa mau promosiin si Cecep lagi? Biar kerja disini? Hah? Aku bukan yang mempromosikan si Cecep non Cuma ngomong apa adanya aja Ya sudah Ya sudah Nanti kamu kalau memang ada temen yang mau kerja sini Kamu bilang sama saya Ya? Iya, Nanya Kamu mau pergi? Iya, Ma Ya udah, udah sih ya Daaah Eh Lobo Perut kamu tuh Tambah gendut Kecilin Nah, kebetulan ada tukang sayur Jadi saya gak capek-capek ke pasar lagi Ayo, Bu Masih komplit lah, Mas Wah, lumayan lah, Bu Udah siang sih Mau beli apa ya? Ya banyak sih Ini satu tanya, Mas Belanja pake di catetnya Nah, ini tulisannya apa ya? Aku duduk di Eja dolan, Eja, Ma Babo, babo Ada kembang kolnya gak? Abis Yang lain aja Itu tuh kepala, Mas Kayak kembang kok Dijual gak? Mas, apalanya Nanti bakal mau dibalik Nanti kalau yang ini dijual Bagaimana itu jalannya Mau degang sayurnya Nggak apa, Nek Yang lain aja, dah Aduh Aduh, ada, Mas Agak jadi Ya udah, kalau begonde Besok aja Besok, nanti bawainya Sampai pembang kol, Pan Berapa, berapa, berapa? Ya satu juga Satu juga cukup Itu aja Ya besoknya, Nek Ya udah Berkati Alin Sayang Ini berapa, Nek? Ada kangkungnya gak, Bang? Ada, ada, ada Mau, mau Nih Kita emak, kalau kita banyak-banyak makan kangkung Bisa sehat Badan kita bisa jadi kuat Begona Tapi kangkungnya masih bagus, kan, Bang? Nah, Gopeng bisa dilihat, Nek Masih seger, Pan, ya Kayak baru dipetik Bang, satu ikutnya berapa, Bang? Seikutnya Gopeng Tapi kalau Nek mau beli sepuluh Incap kasih gratis Atau dah Mau, mau, ya, ya, ya Enggak, Bang Aku pengen beli satu ikut aja Soalnya buat makan kelinci Hah? Makan-makan kelinci? Iya, Bang Iya, Bang Ini uangnya Akinah Aku pernah masuk dulu, ya, Bang Akan kasih makan kelinci Iya, 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 iya Makasih, ya, Bang Iya Wah, bagaimana Orang-orang mau Dekak demen sayur, kali ya Melarik, melarik Sekarang ada yang beli wortel banyak-banyak Bakal kelinci Sekarangnya Beli kangkung bakal kelinci Jangan-jangan orang-orangnya, Ma Sekarang demennya rumput, nih Keluarik, Nek Wah, kangkungnya lecek amat sih sama main dagang Si ibunya, Ma Makanya kalau belanja, Ma, page-page Wartelnya juga sama sama abangnya Rambutnya Iya, iya, iya Ah, saudara, saudara Iyi, iya, iya Bisa, iya, iya Silangin, tanggang tinggal, bi Bisa, iya, iya Masih banget Makasih, ya, Pak Gek, gek Bagaimana duitnya? Belan bayar, nih, Bu Belan bayar mainannya Iya Iya, iya Iya, saya gak mau tahu Bu, bayar, Bu Eh, Ben Bang Berapa, emang, semuanya, no, Bang Mainannya, Bang 35 ribu semua, nih 35 ribu semua Enam semuanya, tuh Pas banget, nih, duit nyantep, ya Gak ada untung-untungnya, nih, dagang, nih Pas banget Jid-harit banget, dah Neneng Bang, nih Sih 35, banyak Iya, Bang Terima kasih, Bang Terima kasih, Bang Terima kasih, Bang Ya Ya Sudah buat nanget, ya Kontaknya ya pada senang dan bocah-bocah mau keliling mana pak? mau keliling? iya tapi ini mah ntar lagi juga habis maling bang iya saya doain deh deket habis kasih ya sayur! 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 assalamualaikum 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 wah! nan bidadari kecil! hehehe anna sedapa nan? sendirian? sendirian mana? tunggu di mobil bu bang cecepnya ada bu bang cecep lagi jalan-jalan sementara lagi juga dateng hehehe no iya dia dateng bapak-bapak ibu ibu sayur cep abis bapak-bapak cep nah nun dikit bang cecep negang sayur-sayuran aaah iya nun bantuin emak doang tapinya nah ma 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 nah kunanya abis ma alhamdulillah hehehe tapi nya duitnya juga abis maaaak Anak ngep kasihin sama anak-anak yang di depan sama nama habis badan nangis Pingin beli mainan Jadi ngep kasihin aja semuanya Oh yaudah gak apa-apa lupain aja Rekan amal Iya ya Nah nikinya nih ada apaan nih kemarin ini Memangnya ngep gak boleh kemari ya bang cecep Boleh, cuma nyapa nantinya mah nanya mah dimarahin tuan sama nyonya Bang cecep, bang cecep kenapa sih gak bela diri aja Kan sebenernya bang cecep gak salah Kita ngobrol yang di luar, kita ngobrol di dalam aja yuk Yang cecepnya masukin grup-up dulu ya Hati-hati ya Orang tuh dimana-mana bangun tidur tuh ya minum air putih Olahraga Ngerokok Gimana gak TBC kamu Lu mau pergi lu Kenapa sih lu Tiap ada gua lu pergi Bentar-bentar pergi Lu kayak ngeliat gua kayak ngeliat kuman lu Mau ke tempat cecep Jadi diem-diem Ampe sekarang lu masih hubungan sama maling idiot itu ya Pak cecep tuh bukan maling pak Masih mending dia gak menggantungan hidup sama siapa-siapa Masih mending dia mau usaha, mau kerja Lu nyindir gua ya Ya emang kenyataannya begitu Liat dong pak Tiap malem cecep kerja kayak apa Banting tulang Bapak gak tau resikonya di pub kayak apaan Terus bapak di rumah asik-asik mabok Ngerokok, minum-minum Kayak gak ada beban apa-apa Bikirin dong perasaan cecep Cukup Dengar Gua bukan terpidana Jadi lu gak berhak ngehakimin gua Ngerti? Bukannya bikin kopi lu Sampai kapan sih begini terus pak? Kalau bapak kerjaan mabok terus tiap hari Dari pagi, siang, sore, malem Mabok mulu Kalau begini terus gimana kita bisa ngoglong Ada emosi dari hati ke hati pak Coba pak, pikirin dong Gak perlulah pake berantem Tiap cecep mau mempertahankan hak cecep sebagai anak Abis cecep dipukulin sama bapak Lama-lama cecep sampe juga Pergi aja Eh, kemana lu? Hei Gua belum selesai bicara Menyeronok aja lu Sampai kapan sih kita begini terus? Sampai lu mau ngikutin apa mau gua? Apa maunya pak Herman, bos lu, ngerti? Jadi maksud bapak? Bapak pengen cecep memuaskan Apa yang dimau laki-laki hidung belang yang ada di pub? Iya, mau tidur sama mereka Gitu Sebodoh Bukan urusan gua Yang penting gua bisa bayar hutang sama pak Herman Ngetik lu Gila Lu sinting kali ya bapak Enak aja lu mau gua sinting Gua hajar lu ya Gila 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 Pak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gua rumah sakit, pak Gua rumah sering malam begini, bos Pak Ayo Gila Gua labu itu baru-baru Gua cuman butuh duit lu Mumu Gila Kamu 읽ah Papa, jangan tinggal jajah sendiri. Papa, papa. Padukapa, Papa. Nanti jajah sendiri, Papa. Cik, ada apa cik? San, San, tu omgim gue, San. Ya Allah, kerana kamu lukap lo? Loh, sampai cing-cong, aku luk. Kerana apa omgim? Loh, pakai omgimu dulu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berat banget lukap lo. Loh, aduh, aduh, aduh. Nah, bungunya kan udah jadi. Nah, terus ikan pedangnya, Nek. Kita taruh di mari, Non. Nah, buka, Pak, Nek, Nek. Ya terus, tas yang banyak. Malekin. Nah, buka, Nek. Kalau udah begini, kita taruh di daun pisang. Daun pisangnya. Mana daun pisangnya, ya? Ini banyaknya, daun pisangnya. Makasih, ya. Mari, mari, Non. Nek, kita taruh di mari, Pan. Mari, ya udah, ya. Nah, kasih dikit lagi biar lebih berasak nih bumbunya. Nah, buka, Nek. Nah, buka, Nek. Terusnya kita gulung. Kasih dikit, Nek. Nah. Udah digulung. Nah. Terusnya kita taruh di atas genteng. Nek lagi dibakar baga, Nenon. Nah. Kok ditaruh di atas genteng sih, Bang Cecep? Atau bisa mantang? Ah, bisa. Malahan, Ma. Yang kayak begini, Ma. Lebih enak daripada yang kayak kompor biasa, Nek. Nek. Kayak yang kayak di rumah lu, kompor apa, Nek? Gas. Ya, itu dia, Nek. Bang Cecep, pinter masak. Makanya nih, kamu belajar masak sama Bang Cecep, ya? Gak banyak. Iya. Wah, Nenon, ya. Yang kalau begini-beginian, Ma, kagak ngandung apa namanya, ya? Kala, kala riza. Mengandung kolesterol. Nah, yang mana, Nenon? Ngerti, kagak ngerti. Kau selalah, Ma. Kan lu tahu? Ini kan para warisan yang dijual almarhum abang gue, tanpa disetujui oleh adik-adiknya sebagai ahli waris. Ya, tapi kan bapaknya si Cecep bener-bener udah beli ini tanah. Kuitansi pembayarannya aja masih saya simpen. Emang kuatansi asli ada mempok, tapi kan geriknya ada sama kita. Iya nggak, Bang? Bener. Lu jangan salah ngerti. Kedatangan gue kemari sih, mau musawarah yang baik-baik. Kata-kata udah. Saya jadi bingung. Biar bagaimana juga saya kagak bakalan tinggal rumah ini, biar hape mati juga. Empok, jangan salah paham. Maksud kedatangan ayah kemari. Ayah bukan mau mengusir empok, bahkan mau ngembalikan uang yang babinya si Cecep beli rumah dan tanah ini. Saya jadi tambah bingung. Pok, tahun 70, babinya Incep beli rumah sama tanah ini seharga 2 juta. Kedatangan ayah berdua, ayah mau ngembalikan. Kan adil. Jadi tanah sama rumah ini, kok dikembalikan 2 juta? Memang Abang Ani belinya segitu dulu. Iya kan? Bener. Gue saksinya. Tau percisa. Tuh. Teman 9iph, ketigian juta. Ah. Bener yan, いertin ya taruh Islam. E chartaimana nih? apa kabarnya ini ya ada apaan maka sedih begona gak apa-apa Cep ada apa sih bang Cecep gak ngerti non lebih baik usah warna dulu sama Cecep bagaimana baiknya kita pulang nah besok baru kita balik lagi biar tenang dulu ya Boda kita pulang ya Cep kami dulu ya Boda misi dulu ya pacarnya Cep udah kecil bukan pacar nah itu bang U udah-udah datang ini ngapakah aku muturun dari kode mungkin mobil Niki bilang dulu Cep ya 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 ati-ati ya ha'alaikum wa'alaikum salaam ati-ati jangan ngebut Mak! Mama! Mama! Aduh, kenapa si cecep itu tahan berdiri tegak berjam-jam? Sedangkan aku baru beberapa menit aja. Udah kejang-kejang semua kakiku ini, bah. Cuman engin. Bang Lobo! Eh, Naniki! Ini ada titipan dari Bang Cecep. Kan tegak. Dari si cecep ini? Cecep, cecep. Memang baik kali kok, cecep. Naniki dari rumahnya Bang Cecep? Iya. Apa kabarnya si cecep, Nan? Ya sekarang, Bang Cecep udah jadi tukang sayur, Bang Lobo. Si cecep dari tukang sayur, Nan. Eh, Namiki! Atas kelas sekolah ya? Iya, Bi. Nom, tadi waktu pagi-pagi saya nyapu halaman deket pagar sini nih. Saya teh menemukan kartu mahasiswa ini. Anusahanya. Coba lihat, Bi. Itu kartu mahasiswa siapa, Nam? Nama kampusnya kayak nama kampus Kasabrina. Ini mungkin kartu mahasiswa temen Kasabrina kali yang jatuh. Memangnya semalam temen Kasabrina ada yang ke rumah, Bi. Kayaknya nggak ada tuh, Nan. Kenapa, Nan? Ada apa sih, Nan? Jangan-jangan... Wanita nakal yang bikin Bang Cecep dipecat itu... Temen kampusnya Kasabrina lagi. Kamala, kesana, api dunya har sahna... apil akhirati har sana... wakil nar acar bana. Maka, emaknya emak bilang cerita aman Cap. Nggak pasah di mak uas sama anjangnya kemari, Mak. Cep, emang cobaan itu datangnya beruntun ya Cep, yang satu belum selesai, udah dateng lagi yang lainnya Kecutaan bagaimana maksudnya Mak? Iya kita udah lagi enak-enak, tenang-tenang tinggal di rumah reot warisan dari bapaknya Ancer Eh, ada aja orang yang mau ngungkit-ngungkit, mau nyuruh kita pergi dari sini Maksudnya bagaimana sih Mak, maksudnya Mak, Mak? Emang sih, sebetulnya kesalahan emak sama almarhum bapaknya Cep, kenapa waktu dulu beli rumah ini surat-suratnya kagak jurus Cuma kuitansi pembayarannya aja, kali juga kebodohan emak juga Maksudnya bagaimana Cep, emang coba ngerti? Emak juga bingung, besok Pak Usman mau datang kemari, mau ngasih duit dua juta, tapi kita mesti pergi dari rumah sini Lalu udah, daripada emaknya sama bingung, emak terima aja duitnya Terus kita pindah dari mari, kita bikin rumah lagi dah yang cakup daripada ini Cep, ambil dua juta sekarang kagak ada artinya Kalau zaman dulu dua juta, kita bisa beli rumah, bisa beli tanah Sekarang cuma bisa buat beli tanah kuburan kita berdua aja Cep, ambil yang ditanya sama bumbu masih apa ya Ya bentar, bentar Amat deh Apa sih nih, Cep? Aduh, apa kabar nengah? Tidak ketemu aja sepuluh tahun, kenapa aja menang, Mak? Tidaknya makan banget, Mak, Mak, Mak Ma, ada bidadari saya sini, Mak 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 Hehehe Bidadarinya nangku Alhamdulillah Mak sehat, Mak? Alhamdulillah Hehehe Hehehe Pas, Mak Sehat aman kepikiran dan ketemu, Mak Aduh, Mak Aduh Cep, beneran tuh, lo katanya dipecat dari tempat kerja Iya Iya Ya ampun, bener berarti Gue tadi telfon di tempat dinas lo, gue ngobrol sama temen lo Siapa tuh namanya, Lombok? Komodo? Lombok Bang Lobo Iya Bang Lobo Tapi gue kayaknya gak asrak kalo gak nanya sama lo langsung Nih gimana kok bisa dipecat sih? Ya udah, udah Sekarang duduk aja dulu Duduk, duduk Aduh 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 Hai ini memang ya kita naik ojek sini tidak muter-muter Hai Ah Dugkling dong coba cerial lagi mak mak makanya habis mah gulanya mak uh maaf ya Aduh alerginya kecetan saya mau aku apa santai aja lagi Terima kasih. Terima kasih. Teman kakak ada yang namanya Kak Lastri ya, kak? Iya, emang kenapa? Apa benar? Semalam dia ke rumah. Kata siapa kamu? Tadi pagi di Kokom nemuin kartu mahasiswa teman kakak itu tuh. Nah, kebetulan nomor telepon Kak Lastri ada di buku telepon. Yah, Niki telepon aja deh. Maksud kamu apa telepon teman kakak? Ya, Niki kan mau tau aja, kak. Apa benar Kak Lastri itu semalam ke rumah? Eh, dia bilang iya. Terus si Lastri itu ngomong apa aja sama kamu? Kak, kakak kok jahat banget sih sama Bang Cecep. Tega-teganya kakak memfitnah Bang Cecep. Memangnya Bang Cecep itu salah apa sama kakak? Memangnya kakak bayar berapa sih itu Kak Lastri? Jadi, si Lastri cerita semuanya dong sama kamu tentang kejadian semalam, iya? Iya. Pokoknya sekarang juga kakak harus minta maaf sama Bang Cecep. Dan harus terus terang sama Papa. Sebelum Niki yang bicara sama Papa. Awas kamu ya, sampai berani ngomong sama Papa. Awas aja pokoknya. Soalnya kamu udah keterlaluan sih. Kamu anak kecil. Awas ya kalau sampai kamu berani cerita sama Papa. Kakak sentil kamu. Tadi sentil gak? Pakak jahat, celah! Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir Mas ingat sebelum nubah. Apaan?